Saudara jembatan Rangka Baja Ulerakit yang menghubungkan antar kecamatan lintasan Melabuh Pante di kecamatan Aceh Barat ambruk ke dalam sungai akibat tergerus air sungai karena debitnya sedang naik setelah dilanda hujan. Beginilah suasana jembatan Ulerakit saat ambur dan sempat diabadikan oleh warga. Jembatan Rangka Baja penghubung antar kecamatan tiba-tiba ambruk ke dalam sungai Kamisiang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ambruknya jembatan Ulerakit ini karena saat kejadian kondisi jembatan sedang tidak dilalui warga. Namun kini akses penghubung warga melalui jembatan tersebut putus total. Sebelum jembatan Rangka Baja ini ambruk ke dalam sungai kondisinya sudah lama miring dan rusak akibat terkikis arus sungai saat dilanda musim hujan sejak beberapa tahun lalu. Karena posisi jembatan berada pada tikungan arus dera sungai. Kalau jembatan, nah ini lintas Pak. Kami kalau jalan-jalan di sana jauh. Ini yang lebih dekat sini. Ya minta secepatnya lah dibangun. Warga berharap pemerintah untuk segera membangun kembali jembatan utama penghubung antar kecamatan di Pantai Cermen Pedalam Aceh Barat. Sehingga akses warga ke pusat kota melabuh dapat kembali lancar dan singkat. Karena jika menggunakan jalur alternatif jarak tempuhnya sangat jauh. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh